Assalamualaikum Sekarang hadis ke-152 Tentang tidak boleh Nazar Untuk berbuat Maksiat Dari Ibn Abbas Berkata Baina man Nabiya s.a.w Yakhtub Iza huwa birujulin Qaim Fasa'ala anhu Fakalu Abu Isra'ila Nazara'an Yakuma Fis syamsi Wala ta'ud Wala tastazillu Wala yataqallam Waya sumu Wa kala Nabiya s.a.w Muruhu fal Yataqallam Fal yataqallam Wal yataqallam Pada suatu Ketika Nabiya s.a.w Berkhutbah Tiba-tiba Tiba-tiba ada seorang laki-laki Yang berdiri Lalu beliau bertanya Kepada Yang tentang nama Dan keperluannya Orang-orang berkata Dia adalah Abu Isra'il Dia bernazar Untuk berdiri Di bawah terikmatahari Tidak duduk Tidak berteduh Tidak berbicara Dan tidak puasa Eh Dan di sini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Iman Dan nazar Bab nazar Tidak ada sesuatu Yang tidak bisa dikerjakan Dan berupa maksiat Penjelasan Kata Abu Isra'il Abu Isra'il Namanya Adalah Yusair Dia termasuk Sahabat ansur Wala yataqallamu Dia tidak berbicara Maksudnya Dia tidak berbicara Kecuali Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semacam manusia Di zamannya Rasul itu Sama dengan kita Mutiara hadis Satu bernazar Untuk diam Bukanlah cara Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam syariat Islam Allah tidak akan Merima suatu amal Yang tidak disyariatkan Bahkan Hal itu Tidak boleh dilakukan Dan tidak dapat Dijadikan sebagai amal Yang dapat Mendekatkan diri Kepada Allah Tiga Sesuatu yang merupakan Upaya tak Korup Dalam suatu ibadah Tidak serta-merta Menjadi upaya tak korup Dalam ibadah lainnya Empat Tidak boleh Bernazar Untuk melakukan Maksiat dan Menjalankan taat Yang tidak disyariatkan Seperti menelaikan Ibadah haji Dengan berjalan Tanpa alas kaki Duduk di bawah Terik matahari Merayakan hari Ulang tahun Dan sebagainya Itu tadi Hadis yang Ke Seratus Lima Puluh Dua Bab 14 Tidak boleh Berlebih-lebih Dalam ibadah Sekarang Kita masuk Bab 15 Menjaga Amal Perkuatan Selamat menjaga Selamat menjaga